Bismillahirrahmanirrahim Allah yang memberikan sakit Allah yang menidurkan dan membangunkan kita Yang menggerakkan kita Yang mengelus organ-organ tubuh kita Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat Di video yang kedua ini Tanya jawab sesi dua Kemarin sesi satu Sekarang tanya jawab sesi dua Kenapa? Karena saking banyaknya yang bertanya Dan pertanyaannya itu Banyak yang sama Maka Sekali saya jawab disini Maka Ribuan orang bisa Mengetahuinya Ini Jangan lupa Minum air putih dulu Sekarang nih ya Temanis hangat atau gula pasir 2 sendok Dan makan nasi Jangan lupa ya Sebelum kita ikutin ini Ini ada yang testimoni barusan Di sekitar 10 hari yang lalu Itu ada yang Minta saran dan resep kepada saya Beliau ada di luar Jawa Jadi ibunya yang udah 80 tahun Sakit Positif covid Kemudian ditambah lagi Beliau usia sekitar 50an tahun Positif juga Kemudian adiknya juga positif juga Usia 55 tahun Dan ponakannya Jadi 6 orang Yang sakit Dalam satu keluarga Itu sampai suaminya gak mau pulang Semuanya pakai maskor Double-double Sehingga semakin panik Semakin takut Maka saya kasih waktu itu Tips saya Khusus untuk menangani Hilang penciumannya Demam Sesek Batuk Filek Kemudian ngilu-ngilu badannya Kemudian seperti Rasa gak ada Ternyata itu tipis Plus Positif juga Sama influenza juga Sebetulnya gak usah tak Khawatir sama Dengan tips saya Medis Psikologis Dan tauhin Tenang Ketenangan Yang kedua Kita kasih tipnya Tiga macam obat medis Yang ketiga Biarkan oksigen masuk CO2 keluar Yang ketiga Pakainya Herbal apa dulu Kata Herbal apa Pakainya Untuk Ditulis Nama Usia Keluhan Nama usia Keluhan Karena tidak sama Keluhan setiap Orang tersebut Yang 6 orang itu Maka Sebagian besar Kita kasih obat medis Tiga macam Di tebusnya Di apotek terdekat Sana Kemudian herbanya Kita kirim dari Sini Nah herbanya Waktu itu Kita kasih Habpro Dengan dosisnya Berbeda-beda Antara usia 80 tahun Kondisi-kondisi tertentu Beda ya Habatus Sauda Bipole 6 propolis Pagi 1 malam 1 Kemudian Ditambah lagi Bimek Bimeknya Pagi 1 malam 1 Ini Gamat emas Purwoceng Di dalamnya Ada Angkar pakat Pasar bumi Kemudian Ada Merica hitam Dan cabai jawa Ini Luar biasa Untuk Memplongkan Nafasnya Kemudian Supaya demamnya Turun Pikirannya Tidak kacau Dan ini Untuk Imunitas Dari tahan tubuh Dan memperbaiki Kerja jantung Dan kerja Pankreas Nah kemudian Ada 1 orang lagi Karena gak mau makan Si ibunya Yang 80 tahun itu Dan gak mau Di Inpus Itu dikasih ini LVN Kasi Karena disini Banyak nutrisi Ada kalsium Ada Omega 369 Ada Aefa Ada lisin Nah ini konsumsi 3 macam ini Yang lainnya Hanya 2 macam 2 macam Plus obat medis Salawat 1000 kali sehari Kemudian Ditambah lagi Isoman Di rumah Alhamdulillah Tadi Barusan saja Memberikan testimoni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Alhamdulillah Saya dan keluarga Sudah cek antigen Dan hasilnya negatif Waktu itu positif Dan sekarang Mama saya Sedang dalam posisi Kondisi Masa pemulihan Allah maha baik Mama saya 80 tahun Yang sempat Kritis Katanya Memang betul-betul Dia nangis Nangis Waktu itu Karena Karena sempat saya Telepon Teleponan Gitu ya Video call Kemudian Kritis Insyaallah Akan berangsur pulih Kemudian Sementara Saya Kata beliau Yang usia 50 tahun Itu Positif juga Kolesterolnya Tinggi 272 Saat ini Masih istirahat Dan masa Pemulihan juga Terima kasih ya Kang Atas resep obatnya Dan motivasi Semangatnya Serta tips Sehat Selama Menjalani Masa covid Saya doakan Kang asap Juga selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah Akan ganti Semua kebaikan Kasih Amin Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Nah jadi Sahabatku Yang dimulai Allah subhanahu wa ta'ala Ketika terjadi Seperti itu Tenang Tenterang Oksigen masuk Di rumah Tenang Kemudian Dikir Salawat Dan Perbaiki Makan Setiap 30 menit 4 4 4 suap Bagi yang Sedang isoman Kan Panik Takut Gak mau Makan Gak mau Minum Akhirnya Lemah Akhirnya Lemah Seperti itu Maka Perbaik Kemudian Ada lagi Pertanyaan Yang lainnya Yang lainnya Pertanyaannya Banyak Nah Sahabat perlu Ketahui Bahwa Obat Di klinik Kami Itu Ada Obat Medis Yang kedua Ada Obat Herbal Yang Dari Berbagai Perusahaan Dari 2004 Sampai Sekarang Itu Ada Dari Ini Jadi Herbal Dari PTMW Jadi Dari Australia Ya Sampai Sekarang Digunakan Jadi Perusahaannya Ini beda Dari Australia Dari Namanya 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 PT Habasi Niaga Utama Indonesia Nah Didistribusi oleh PTBES Kemudian Juga Ini Perusahaan Juga beda CP Dari Magetan Nursiva Nah Didistribusikannya oleh PTBES Ini Dari mana Perusahaannya Perusahaannya beda-beda Sama PT Mandala Sentosa Nah Ini Juga Beda Ya Kemudian Ini Kalau Ini Juga Sama Mandala Sentosa LPN Kalau Gini Jadi Ada lagi Propolis Dari Melia 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 Indonesia Itu Kita Gunakan Juga Nah Jadi Kemudian Dari CNI Juga Ada Produk-produk Unggulannya Produk Unggulannya Saya Ambil Satu Sejak Dari 2004 Saya Ambil Satu Atau Dua Yang Kiranya Bagus Manfaatnya Luar Biasa Untuk Keluarga Dan Untuk Pasien-pasien Saya Ambil Usahanya Apa Bisnis Apa Gak Peduli Yang Penting Kita Adalah Untuk Kesembuhannya Ini Luar Biasa Ini Kami Dari 2009 Yang Ini 2009 Sudah Menggunakan Produk Ini Tahitian Noni Internasional Ya Sahabat Kemudian Produk-produk Yang Lain Di Sona Masih Banyak Ya Masih Banyak Ada Kangen Water Digunakan Juga Ya Untuk Konheater Tentu Tetapi Sesuai Dengan Kebutuhan Daripada Pasien Pertanyaannya Dari T Nanda T Nanda Assalamualaikum Walaikum Walaikum Saya sering Keliengan Pada saat Bangun Tidur Pada saat Bangun Tidur Keliengan Kemudian Pada saat Habis Keliengan Itu Kayak Mau Jatuh Kenapa Itu Dan Apa Herbal Nah Ini Seringkali Sahabat Ketika Tiduran Ada Yang Kena Masalah Nadi Asam Lamung Takut Naik Maka Pakai Bantal Ada Yang Empat Ada Yang Lima Bantalnya Ini Saya Sampaikan Dimana Mana Ketika Ini Jantung Disini Jantung Sini Kepala Disini Yang Bagus Adalah Tidak Usah Pakai Bantal Bantalnya Pakai Tangan Kanan Jadi Miring Ke Kanan Seperti Ini Tidurnya Kenapa Pemburu Darah Yang Ada Disini Tidak Terjepit Kalau Kita Pakai Bantal Terlentang Terjepit Apalagi Bantal Mau Pakai Bantal Boleh Satu Saja Memang Bagus Untuk Asam Bambung Disini Kepala Di Atas Lima Bantalnya Jantung Di Bawah Tetap Lambung Di Bawah Tetap Yang Harus Dipikirkan Adalah Oksigen Selama Kita Tidur Enam Sampai Delapan Jam Atau Lima Sampai Enam Jam Itu Oksigen Berat Karena Jantung Pada Saat Kita Tidur Itu Detak Lambat Sehingga Aliran Darah Oksigen Ke Otak Selama Kita Tidur Itu Sama Sekali Tidak Efektif Tidak Cukup Nah Apalagi Terjepit Juga Bantal Yang Banyak Sini Maka Itu Yang Terjadi Pasti Pagi Harinya Keliengan Kenapa Oksigen Kurang Pada Saat Pagi Hari Satu Yang Kedua Aliran Darah Juga Nutrisi Kurang Selama Kita Tidur Nah Kemudian Yang Ketiga Kesemutan Disini Pada Pegel Jadi Tidurnya Jadi Tidurnya Tidak 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 Kelep Kelep Lo Siapkan Ada Spinter Esophageal Disitu Ada Spinter Gak Usah Khawatir Kita Pakai Bantal Satu Saja Kemudian Miring Ke Kanan Itu Sunah Dan Luar Biasa Memang Itu Sangat Baik Sekali Nah Kemudian Pada Saat Keringan Habis Tidur Itu Yang Ketiga Adalah Penyebabnya Makan Sebelum Tidurnya Kurang Cukup Ya Kemudian Air Putihnya Minum Air Putihnya Satu Gelas Satu Gelas Gini Itu Satu Jam Gelas Kecil Ini Satu Jam Kira Kira Segede Apa Namanya 240 Mill Aquaglass Seperti Itu Ukurannya Nah Kemudian Herbanya Apa Herbanya Untuk Memperbaiki Aliran Darah Fungsi Jantung Supaya Pada Saat Tidur Bagus Gunakan LVN Kalsi Di sini Ada Aefa Di mana Nutrisi Otak Di sini Ada Kemudian Ada Lisin Untuk Dipencernaan Supaya Tidak Meningkat Asam Lambung Yang Ketiga Di sini Ada Omega 3 6 Dan 9 Kerja Jantung Sama Aliran Darah Tidak Terjadi Pengentalan Darah Diperbaiki Oleh Omega 3 6 Dan 9 Kemudian Ada Kalsium Supaya Rasa Bang Turu Tidak Sakit Terima Terima Kemudian Kita Lanjutkan Pertanyaan Yang Berikutnya Ada Tani Tani Pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Asep Saya Sudah 3 Tahun Punya Masalah Di Asam Lambung Pas Di Endos Berdebar Ketakutan Kemudian Begah Pusing Keliengan Kemudian Sudah Dicek Kedokter Endoskopinya Hasilnya Bagus Hasil EKG Bagus Kemudian Hasil Rongsen Juga Bagus Cuman Sayang Ini Beliau Tidak Bicara Tentang Hasil Darah Gula Darah Pasti Rendah Ini Tiga Macem Gula Darah Asam Gula Tergias Rida Itu Jarang Dicek Karena Menurut Teman Teman Di rumah Sakit Kalau Masalah Di Lambung Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Tiga Hal Ini Padahal Ada Kaitannya Kalau Masalah Psikosomatis Lambung Apa Obatnya Dan Bagaimana Tip Mohon Pencerah Baik Terima Kasih Kak Teani Jadi Yang Pertama Itu Adalah Inilah Psikosomatis Psikosomatis Itu Adalah Ingetingin Gemetar Kemudian Itu Berdebar Orang Orang Yang Berdebar Seangkanya Penyakit Jantung Aneh Padahal Orang Yang Anda Sedang Jatuh Cinta Dulu Berdebar Debar Tidak Anda Sedang Takut Dikejar Anjing Berdebar Tidak Berdebar Sedang Marah Marah Berdebar Itu Hal Yang Normal Bahkan Kalau Anda Sedang Takut Sedang Panik Sedang Marah Itu Tidak Berdebar Anda Jantung Anda Ada Masalah Atau Yang Keempat Anda Lari Olahraga Ataupun Naik Tangga Kemudian Berdebar Normal Tidak Ada Masalah Yang Jadi Masalah Ilmu Kita Belum Sampai Dianggapnya Kalau Berdebar Ada Masalah Padahal Dari Anak Sampai Sampai Tua Itu Kalau Orang Sedang Takut Panik Khawatir Berdebihan Cemas Berlebihan Marah Emosi Jatuh Cinta Itu Berdebar Kenapa Pada Saat Emosi Terjadi Maka Penjadilah Pembulu Darah Mengecil Ke Arah Jantung Nah Ke Arah Jantung Mengecil Itu Normal Kemudian Jantung Kurang Oksigen Maka Akan Tachycardi Tadinya Gini Menjadi Cepat Itu Biasa Anda Mau Cek Penyakit Jantung Anda Bagus Atau Engkanya Mau Singapura Ke Amerika Silahkan Normal Pasti Kalau Hanya Dari Berdebar Nah Kemudian Satu Itu Yang Kedua Tadi Lemes Keringat Tingin Itu Dari Glukosanya Sedang Menurun Glukosa Darah Itu Orang Kebanyakan Takutnya Gula Tinggi Diabetes Melitus Paling Berbahaya Itu Adalah Cepat Bahayanya Cepat Bahayakannya Kalau Hipoglikemi Gula Darah Rendah Ngedrop Di Angka 40 Itu Udah Collapse Kita Udah Koma Udah Pingsan Pasti Itu Tapi Gula Darah 300 600 Masih Biasa 900 Pernah Saya Dapatkan Di Klinik Saya Sampai 900 Biasa Saya Tetapi Orang Yang 40 Gula Darah Pasti Itu Koma Pasti Gimana Kalau 50 Bagaimana Kalau 60 Lemes Keringat Dingin Berdebar Gemetar Berapa Namanya Sesek Nafasnya Pucat Ininya Bibirnya Kenapa Glukosa Darah Itu Otaknya Linglung Sulit Untuk Konsentrasi Dan Fokus Kenapa Glukosa Adalah Glukosa Darah Adalah Sumber Dari Energi Dalam Tubuh Kita Bensin Glukosa Darah Itu Setiap Jam Turun Naik Jangan Disangka Kemarin Minggu Kemarin Bagus Normal Eh Minggu Kemarin Jangankan Minggu Kemarin Kemarin Dicek Sekarang Cek Lagi Pasti Beda Karena Pengaruhnya Dari Pola Makan Aktifitas Pikiran Sama Istirahat Ya Nah Itu Jadi Herbalnya Apa Kang Sip Herbalnya Tadi Kalau Itu Satu Sebelum Herbal Makan 2 jam 10 suap Untuk Seperti Yang Teh Ani Rasakan Anda Pasti Ada Yang Merasakannya 2 jam 10 suap Nasi Jangan Bubur Kemudian Kedua Itu Air putih 1 jam 1 gelas Air Gula Pasir Atau Gula Batu 1 jam 2 jam 2 sendok Makan Dan Gerak Pagi 100 meter Malam Sore 100 meter Dan Senyum 20 kali Sehari Sambil Tersenyum Dan Solawat 1000 Kali Sehari Minta Kepada Allah Berserah Diri Semua S.W.T Kemudian Ini Herbalnya Menggunakan Habsro Pagi 1 kapsul Sesudah Makan Malam 1 kapsul Sesudah Makan Ditama FN Kalsinya Untuk Mengalirkan Darah Ke Otak Untuk Nutrisi Otak Untuk Kerja Jantung Kemudian Untuk Memperbaiki Aliran Darah Ke Tangan Kakinya Ini Minumnya Satu hari Satu saset Malam Saja Kemudian Sahabat Itu Yang harus Dihindari Air Kelapa Santan Coklat Kacang Tanah Telur Petai Jengkol Semangka Pisang Itu Harus Dihindari Nasi Uduk Minyak Goreng Kelapa Kurangi Nah Itu Harus Di Perhatikan Ini Banyak Orang Yang Sudah Dikutin Kangas Katanya Masih Kayak Gini Ternyata Minum Air Kelapa Kata Siapa Kata Orang Katanya Air Kelapa Bagus Iya Air Kelapanya Bagus Tetapi Tidak Cocok Buat Kita Yang Sedang Masalah Di Psikosomatis Sahabat Kut Karena Psikosomatis Lambung Karena Psikosomatis Gastritis Karena Psikosomatis Hipertensi Karena Psikosomatis Dan Kenapa Tergeser Tidak Suka Tinggi Soalnya Orang Psikosomatis Maka Begitu Minum Air Kelapa Nih Ingat Minum Air Kelapa Jarak 2-4 Jam Langsung Gak Nyaman Di Dada Pegal Di Sini Kepala Keliengan Nah Ciri Hastrigh Sedang Tinggi Kalau Asam Murat Sedang Tinggi Cerinya Makan Kacang Tanah Kemudian Bayem Kangkung Langsung Terasa Di Tangan Kaki Kesemutan Kemudian Di Dada Gak Nyaman Kepala Keliengan Itu Tandanya Kita Sedang Asam Murat Lebih Dari 6,0 Nah Seperti Itu Jadi Habsro Sama Elven Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Dari Ibu Siti Kang Sip Saya Sudah Satu Tahun Lebih Dalam Kondisi Saya Tidak Bisa Fokus Lagi Ke Anak Ke Suami Mengurus Rumah Tengah Fokus Lagi Karena Mengurusi Asam Lambung Saya Yang Dirasa Keluhannya Adalah Saya Sering Merasakan Ketakutan Pada Saat Hubungan Suami Istri Padahal Suami Saya Juga Kasian Ingin Melakukannya Tapi Saya Pun Ketakutan Bagaimana Solusinya Dan Apa Herbal Sahabatku Orang Yang Psikosomatis Itu Satu Ingat Video Yang Dulu Ciri Orang Psikosomatis Satu Egois Fokus Kepada Dirinya Sendiri Yang Kedua Ingin Tahunya Tinggi Yang Keempat Penakut Luar Biasa Menjadi Takut Tadinya Ceria Jadi Murung Dan Yang Keempat Sulit Untuk Tersenyum Tersinggungan Yang Kelima Ciri khasnya adalah Logikanya Ngedlaum Tapi Pakainya Perasaan Baperan Sedikit-sedikit Keringatan Sedikit Ingat Mati Berdebar Sedikit Ingat Jantung Pokoknya Macem-macem Mengerikan Dan Membuat Kita Tidak Bisa Ngapa Ngapain Bahkan Seperti Si Ibu Ini Banyak Banget Orang Psikosomatis Itu Boro-boro Mikirin Hubungan Suami Istri Padahal Pasangan Hidupnya Itu Menunggu-nunggu Dan Ingin Banget Sahabat Luar Biasa Tetapi Ini Yang Saya Sampaikan Bahwa Ingat Lagi Yang Penting Satu Pada Hubungan Suami Istri Sampai Orgasme Itu Adalah Cara Terapi Luar Biasa Untuk Mengeluarkan Hormon Endorfin Sehingga Happy Tenang Tentrem Dan Menghilangkan Kecemasan Kepanikan Yang Kedua Dipahami Diingat Coba Kata-kata Saya Dulu Sebelum Sakit Psikosomatis Pada Saat Hubungan Suami Istri Keringetan Kenapa Sekarang Jadi Takut Karena Capek Hubungan Suami Istri Yang Kedua Dulu Sebelum Sakit Psikosomatis Pada Saat Hubungan Suami Istri Lemes Enggak Lemes Ya Habis Orgasme Lemes Kenapa Jadi Sekarang Takut Mati Gara-gara Lemes Padahal Udah Biasa Yang Ketiga Dulu Juga Kan Iya Sesudah Hubungan Suami Istri Berdebar Debar Betul Enggak Iya Kenapa Karena Pada Saat Lelah Dan Capek Pembuluh Darahnya Mengecil Tekanan Normal Semua Tetapi Sekarang Jadi Aneh Karena Pikirannya Banyak Yang Error Banyak Yang Baca-baca Menonton Yang Tentang Penyakit Jantung Penyakit Setrup Penyakit Terus Jadi Boroboro Mau hubungan Suami Istri Ini Hubungan Suami Istri Adalah Ibadah Yang Terhebat Yang Ternikmat Dan Untuk Menyehatkan Dan Menyembuhkan Sahabat Yang Penting Gak Bakat Terjadi Apa Sebelum Hubungan Suami Istri Anda Makan Dulu Pastikan Minum Air Putih Terus Teh Manis Angat Dulu Pastikan Itu Mau Berdebar Debar Saat Hubungan Suami Istri Atau Sesudahnya Normal Mau Keringetan Normal Kemudian Mau Lemes Normal Bukan Normal Dari Dulu Herbal Apakah Ngesep Ini Herbal Mohon Maaf Herbal Ini Habs Pro Dua Kali Satu Malam Satu Sebelum Hubungan Suma Istri Satu Malam Satu Dan Ditambah Ini Omega 3 Omega 3 6 9 Di Dalam Ini Mantap Luar Biasa Ada Vitamin E Salmon Oil Ben Epa Epa Exlo Pantanuk Acid Dha Ini Banyak Sekali Mantap Luar Biasa Untuk Laki Lakinya Suaminya Menggunakan Ini Pagi Sama Emo Sebelum Tidur Sebelum Hubungan Sama Istri 30 Menit Tapi Kalau Istrinya Konsumsinya Ini Pagi Satu Malam Satu Dan Sama Kasih Pagi Satu Malam Satu Nah Kemudian Selanjutnya Sudah Makan Ya Minumnya Ada Pak Ray Pak Ray Ini Mau Bertanya Kang Sep Saya Bukan Psikosomatis Tetapi Asam Murad Suka Ningkat Sampai Kaku Kebal Kebas Tangan Kaki Kesemutan Kemudian Di Punggung Pegal Nah Itu Apa Herbal Herbal Menggunakan LVN Collagenia Karena Beliau Tidak ada Masalah Di Lambung Yang Bermasalah Maka Berarti Yang Punya Masalah Di Lambung Tidak Boleh Tapi Konsumsinya Saat Makan Atau Di Pertengahan Makan Dan Jangan Lupa Pertama Kali Minum Kedua Ketiga Sedikit Agak Perih Sedang Detox Lanjutkan Nah Kemudian Sehari Satu Siang Hari Habis Makan Siang Minum Pake Air Biasa Air Anget Boleh Agak Dingin Boleh Jadi Untuk Pak Ray Tadi Yang Sedang Masalah Asam Murat Normanya 2,6 Sampai 6,0 Hindari Asam Murat Toge Kol Kacang Tanah Petai Jengko Daun Daun Singkong Toge Daun Bayem Daun Kangkung Jerwan Hindari Nah Itu Indari Sahabat Nah Ini Konsumsinya Hanya Satu Tetapi Kalau Untuk Supaya Regenerasi Sel Lebih Cepat Lagi Ditambah Dengan Yang Hubs Pro Ingat Kolagenia Sama Hubs Pro Nah Kemudian Lanjutnya Bu Puput Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Anak Saya Suami Saya Ini Sedang Dirawat Di rumah Sakit Karena DBD Trombosidenya Sangat Kurang 130 Wah 130 Ribu Itu Kurang Sekali Sahabat Nah Bagaimana Ini Apa Yang Paling Cepat Angkak Atau Apa Boleh Minta Saranya Dan Tolong Kirimkan Apa Namanya Herbal Ini Penelitiannya Oleh 1400 Dokter Kepada Kepada 27 Ribu Pasien Dari Ada Sekitar 47 Penyakit Nah Untuk Meningkatkan Trombosit Itu Sangat Cepat Sekali Dalam Waktu 24 Jam Jadi Kocok Tulu Tapi Ini Karena Ini Apa Namanya Berat Pengirimannya Juga Mahal Ini Pengirimannya Pengiriman Ke Ekspedisinya Nah Ini Isinya 1000 Milliliter Berarti 1 liter Nah Ini Konsumsi Kalau Trombosit Itu Itu Normanya 150 Ribu Sampai 400 Ribu Tetapi Di Angka 200 Ke Bawah Musim Seperti Ini Banyak Yang DPD Maka Itu TKS 180 Itu Ada Cenderung Akan Turun Nanti Lihat Ada Petek Atau Nggak Demam Siang Hari Biasanya Pagi Dan Siang Naik Kalau Tipes Demam Sore Kemalem Seperti Itu Ini Konsumsinya Kalau Anak Anak Itu Setiap 2 Jam 1 Sendok Makan Kalau Setiap 2 Jam 1 Sendok Makan Itu Anak Anak Usia 6 Tahun Tapi Kalau Dewasa Setiap 24 Jam Lagi Dicek Lagi Nah Biasanya Langsung Meningkatnya Dari Apa Namanya Dari 120 Tadi 120 Itu Biasanya Dicek Lagi Peningkatannya 30 30 Atau 40 Peningkatan Ya Jangan Cemas Jangan Khawatir Ini Bisa Dikirimkan Tetapi Agak Lambat Atau Kalau Misalkan Bisa Datang Di Jabodetabek Datang Langsung Aja Klinik Kami Kesini Di Lokasi Kemudian Ini Untuk Apa Lagi Ini Luar Biasa Untuk Masalah Di Asma Masalah Di Asma Kemudian Masalah Leastro Masalah Perbaikan Luka Sama Untuk Yang Meningkatkan Imunitas Tetapi Karena Orang Susah Itu Di Expedisinya Maka Untuk Sekarang Untuk Imunitas Kita Gunakannya Habsro Dan B-Max Nah Adalah Yang Terbaik Tercepat Dan Terbukti Penyiriman Juga Lebih cepat Karena Ringan Ini 70 Kapsul Ini 50 Kapsul Kenapa Kan Harbatu Soda Banyak Gambat Mas Kenapa Pilih Yang Ini Gini Saya Dari Tahun 2004 Buka Klinik Ada Golongan Paracetamo Isinya Paracetamo Cuman Saya Tidak Mau Diganti Dengan PT Ini Produksi Beda Ternyata Dari Dulu Saya Pernah Dicoba Diganti Ada Meraknya IA Merak B Merak C Merak D Isinya Sama Paracetamo Tapi Sesudah Itu Penelitian Saya Ditetapkan Sampai Sekarang Gak Pernah Ganti Dari Produksi PT ANU PT A Seperti Itu Nah Sama Ini Habat Tusaudah Banyak Dimana Propolis Banyak Kenapa Saya Memilih Ini Bukannya Saya Gak Pernah Habat Tusaudah Yang Lain Pernah Dulu Sebelum Ketemu Ini Propolis Pernah Dulu Dengan Yang Lain Propolis Yang Dari Melia Saya Gunakan Untuk Habis Sunat Luka Luar Terus Untuk Saryawan Itu Luka Luar Saja Bukan Untuk Konsumsi Minum Kalau Saya Propolis Tersebut Alhamdulillah Saya Mendapatkan Luar Biasa Yang Ini Jadi Perusahaannya Beda PT Beda Nah Habat Tusaudah Sama Sama Tusaudah Enggak Sama Coba Aja Paracetamo Obat Plo Ada Isinya Paracetamo CTM Dexa CTM Penilpropanolamin Sama Dextrometropan Sama Sama Isinya Ini Cuman PT Pabriknya Berbeda Itu Beda Sahabat Ternyata Saya Teliti Itu Bertahun Tahun Sekarang Saya Tetapkan Hanya Menggunakan Satu Perusahaan Dari PT Ini Walaupun Isinya Sama Aneh Kan Herbal Juga Sama Tidak Bisa Disamakan Sama Tidak Bisa Disamakan Herbal Juga Setiap Perusahaan Sama Pabrik Beda Ada Yang Ketelitian Hanya Benar Ada Yang Asal Asalan Ada Yang Setengah Setengah Ada Yang Hanya Ah Yang Penting Membagus Kemasahannya Ada Nah Kalau Ini Perusahaan Herbal Herbal Yang Saya Gunakan Adalah Yang Sudah Satu Secara Penelitian Yang Kedua Saya Gunakan Mantap Yang Ketiga Di Keluarga Saya Mantap Baru Ke Pasien Pasien Yang Ada Di Klinik Baru Pasien Pasien Dari Luar Klinik Seperti Itu Sahabat Nanti Kalau Ada Lagi Yang Lebih Bagus Daripada Ini Kalau Memang Lebih Bagus Dicek Lebih Mantap Lebih Cepat Lebih Efektif Saya Bisa Jadi Saya Gunakan Yang Lain Bukan Yang Ini Lagi Seperti Itu Jadi Kita Tidak Panatik Terhadap Perusahaannya Atau Produksi Mana Enggak Yang Penting Bagus Aman Dan Efektif Serta Terbukti Yaitu Yang Saya Gunakan Baik Kita Lanjutkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Elva Assalamualaikum Kang Sep Saya Merasa Susah Tidur Kemudian Gak Enak Makan Burat Badan Saya Turun Sampai 10 Kilo Apa Solusinya Dan Bagaimana Herbanya Bisa Tidur Akhirnya Berat Badan Menurun Karena Gak Mau Makan Akhirnya Lemes Coba Satu Makan Sebelum Tidurnya Jangan Lupa Yang Psikosomatis 2 jam 10 Suap 1 gelas 1 gelas Air putih Setiap Jam 1 gelas Setiap 2 jam Teh Manis Atau Air Gula Dan Jalan Kaki Aktivitas Kemudian Salawat 1000 Kali Sehari Dekatkan Sama Allah Dikit Setiap Nafas Zikir Allahu Allahu Atula Ilha Allah Atua Subhanallah Atua Sallallahu Alamuhammad Nah Kemudian Jangan lupa Jaga Wuduhnya Dan Jam 9 Malam Matikan Handphone Simpan Di Tempat Yang Jauh Dari Tempat Tidur Kita Ya Karena Yang Mengganggu Adalah Setan Gepeng Ini Handphone Ini Tapi Untuk Melihat Hal Yang Bagus Iya Walaupun Untuk Melihat Hal Bagus Jam 9 Tutup Aja Kemudian Bersyukur Dengan Apa Yang Diberikan Oleh Allah Kalau Dikasih Satu Jam Tidur Alhamdulillah Dikasih Setengah Jam Alhamdulillah Tidur Siang Satu Jam Malam Dua Jam Cukup Bila Sudah Biar Ya Bersyukur Aja Demikian Untuk Sementara Tanya Jawab Anda Bertanya Asya Bruder Menjawab Sesi Kedua Video Kedua Ini Cukup Sampai Disini Dulu Nanti Insya Allah Setiap Video Ada Sepuluh Pertanyaan Insya Allah Yang Saya Akan Jawab Ya Mudah Mudahan Bisa Menjadi Solusi Buat Sahabat Sahabat Jangan Lupa Semangat Terus Optimis Terus Allah Yang Menyembuhkan Obat Obat Herbal Ini Itu Adalah Hanya Sebagai Wasilah Mudah Allah Memberikan Keberkahan Dan Kesehatan Buat Kita Semuanya Barokat